Tim gabungan Satpo PP DKI Jakarta, TNI, dan kepolisian selasa siang menutup paksa dua rumah makan di kawasan rawa Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keduanya terciduk masih menyediakan layanan makan di tempat, padahal status ibu kota kini tengah PSBB ketat. Akhir pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anis Blaswedan sudah tegaskan bahwa restoran boleh beroperasi, tapi hanya untuk layanan pesan antar. Tugas menutup satu restoran padang dan warung abnormal. Tadi kita sudah mengeceh rumah makan, tadi kedapatan ada dua rumah makan yang masih melayani makan di tempat. Akhirnya kita berikan, tutup sementara, sehingga tutup sementara. Kedua rumah makan tersebut baru beroleh membuka lagi operasionalnya Kamis besok. Sambil petugas akan mengawasi ketat apakah pelanggaran serupa terjadi lagi atau tidak. Penutupan serupa juga dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Jawa Tengah terhadap rumah makan bufat di Semarang. Petugas menutup setelah terlacak ada infeksi virus corona yang berawal dari rumah makan legendaris ini, sehingga menular 20 orang. Kemudian saya lihat di Bekasi juga sama, maka yang begini, ini kita tidak pernah tahu. Yang inilah kemudian kita mesti lakukan pencegahan. Nah, patroli menjadi sangat penting. Patroli menjadi sangat penting. Bufat kena restorannya. Maka kemudian kalau warung-warung seperti bufat itu kena, maka ada potensi warung-warung yang lain juga terjadi seperti itu. Maka kita kelompokkan, ada destinasi kuliner, wisata, terus kemudian pasar, kantor, sekolah. Kita mintakan agar mereka sekarang melakukan review. Jadi kita minta untuk mereview beberapa tempat warung-warung yang ada jaraknya. Satu persatu, klaster baru penularan COVID-19 muncul. Setelah klaster pasar, klaster perkantoran, klaster rumah tangga, kini muncul klaster kuliner. Ini jadi bukti bahwa penularan virus corona bisa terjadi di mana saja. Pangkalnya bermula dari perilaku yang abai protokol kesehatan COVID-19. Timur ikutan melaporkan.